Kayak ngeliat tuh yang bayangan di lubang pintu, di palang tempat tidur. Dia ngeliat kayaknya ada orang. Kalau ada orang udah baru membahayakan dirinya dia, dia kenapa gak ngeliat temen-temennya yang cuma tinggal teriak aja. Nah, The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoi. Di belakang saya ini adalah rumah pasung tempat Nina istirahat dan tidur. Pada sore hari sebelum maghrib, Nina sudah dimasukkan ke dalam rumah pasung ini sebelum dia mengalami perubahan emosi dan tekanan pada dirinya dengan teriakan histeris. Menjelang maghrib, film horor terbaru. Karya Helvi Kardit yang dulu bikin. Ini apa deh? Lantai 13. Oh, oke. Ini memakai pendekatan film footage, Bayu. Iya, ala-ala keramat. Keramat atau yang lebih dekat lagi. kemarin dari Thailand, The Medium. Oke, found footage. Jadi ceritanya ini ada tiga orang. Again, ini tiga. Tiga nih kayaknya template dari Blair Witch Project. Pionier found footage horror ya. Gue dapet-dapet vibe itu ya. Vibe Blair Witch. Blair Witch Project tahun 1999. Dan akhirnya formula itu dipakai sampai sekarang. Karena budget produksi ini relatif lebih murah. Editingnya mungkin nggak terlalu keras ya. Karena long take tuh jadinya sah-sah aja gitu kan. Nggak harus milih shot yang cakep. Yang penting ketangkep. Jadi, tiga orang mahasiswa nih dari fakultas psikologi ya, Bayu? Iya, nggak tahu deh. Salah satunya paling nggak iya. Nah, lagi bikin tugas si Erlan. Jadi ada tiga orang ya. Erlan, Ahmad, dan Talia. Cewek satu-satunya. Ini sama komponennya kayak Blair Witch Project. Dua cowok, satu cewek. Mereka sebagai, oh, sebagai akademisi. Coba menyelidiki ini, apa, meriset kasus ini dan melihatnya dari sudut pandang keilmuan mereka, Bayu. Gitu, jadi bukan yang karena kemasukan, kenapa gitu loh. Nah, gitu. Kemudian, di saat riset berjalan, memang ada kekuatan di luar nawar keilmuan mereka gitu loh. Mereka dihadapkan pada itu. Oke, lo gimana, Bayu? Yang dari yang lo suka? Dan gue suka dulu deh. Yang gue suka, si Anet. Yang jadi, Talia. Segera. Cakep nih. Jadi bukan yang kayak, kayak yang cakep bintang film gitu. Bukan, tapi kayak yang, ini kalau emang cakep nih orang nih kayaknya. Kan di sini dia praktis gak terlalu dipoleskan, Bayu. Gitu loh. Natural. Natural. Kayaknya, take up-nya juga. Gitu. Itu yang gue, ya, maksudnya mungkin kedengerannya kayak cetek amat gitu kan. Tapi, mau bantu gitu ya. Kalau gue, gue suka, ini kayaknya digarap dengan rapi sih filmnya. Kelihatan kalau ini film digarap dengan rapi. Dari setnya, dari production design ya. Production design, dari eksekusi, eksekusi filmnya ya. Gue gak ngomong cerita tanamnya, tapi eksekusi filmnya. Tapi, secara visual, memang kayak, apa, sinematografinya, selain yang, ano ya, kamera yang shaky jam, ya. Eh, shaky cam. Selain yang shaky cam, maksudnya kita bisa melihat nih, bahwa, oh iya nih, warnanya keren gitu ya. Lightingnya gitu kan, lumayan lah rapi. Oke, selebihnya apa, Pak? Selebihnya, hmm, gue jadi dari awal mungkin gue gak bisa kepuk sama film ini. Ya, jadi pada saat kita diperkenalkan awal-awal itu sama tokoh Nina, Nah, makeupnya, kalau menurut gue, walaupun makeupnya rapi, eksekusinya, tapi, gue berasa kalau itu tempelan. Jadi, itu udah membuat gue gak, gak apa ya, gak believable gitu filmnya. Berasa fake ya. Berasa fake. Gue begitu pas ngeliat Nina tuh kan, dia botak-botak tuh mestinya, jadi, ceper dong palanya ini, tapi malah jadi lebih tinggi kan. Gitu. Gue langsung gue inget sama, Pintak-pintak gitu ya. Ya, gue langsung keinget sama Eh, John Travolta di Battlefield 2. Ah, iya. Oke, terus mungkin faktor kedua, entah kenapa, ini on footage, tapi gue ngerasa juga agak-agak kaku. Nah, ini ya, actingnya. Gak kayak kalau gue nonton keramat, gitu. Gue ngerasa di beberapa bagian kaku lah. Iya. Terus, Nah, ini kan juga konsep font footage ya, jadi pake footage asli mereka gitu. Tapi, ini film, musiknya, ada musik, backgroundnya tuh membuat jadi gak, ada sound effect juga ya. Immerse ke, ya ada sound effect, ada, karena mereka butuh, jumpscare kan untuk ngagetin penonton gitu. Jadi, gue ngerasa, jadi gak immerse, karena, nah ini kan font footage gitu. betul, gue, gue sepakat sama lo, kalau lo bilang, di beberapa bagian, dia terasa kampung, kalau di gue, malah semuanya baik. Oke. Karena, kalau menurut gue, konsep font footage yang lo berusaha real, memang lebih kena pendekatan yang kayak, scriptnya tuh, lo bisa improve gitu loh. Sementara ini, dia tetap berasa menghafal kan. Berasa scripted ya? Iya, berasa menghafal, sehingga deliverynya jadinya kaku. Nah, kalau yang gue baca, waktu keramat misalnya, dia kasih outline aja kan. Sehingga, yaudah, tuh kata-kata dari kepala lo sendiri yang keluar. Itu yang pendekat dikasih konteks. Lebih real secara, dari konsepnya jadi masuk. dan taktokannya juga, berasa kalau ini tuh, yang kayak, ya, jadinya kontradiktif ya. Maksudnya, lo pengen font footage, shaky gitu ya, tapi kemudian, delivery dialognya tuh, scripted gitu. Nah, terus kalau menurut gue juga, scriptnya ini, teorinya nih, pertebaran teori liar banget nih, Terus terang, ini film horror, dan memang banyak adegan-adegan yang, menakutkan dan punya potensi, untuk membuat serem gitu ya. Tapi di bioskopan sekitar, nanti banyak yang ketawa ya. Iya. Sebelah gue malah ketawa parah tuh. Iya. Ya termasuk kita lah, baik semangatnya. Sebelah gue kan, oh gue, iya karena, dia lah liar aja, jadi lo ketika lagi ngomongin, dia kan dipasung nih, kayak di rumah sendiri kan, rumah pasung tuh, di luar, di halaman rumahnya, dibikinin, pondok sendiri kan. Nah terus tuh, yang begitu lagi mengamati mereka, si mahasiswa-mahasiswa ini, mantep banget nih, tiba-tiba berteori tentang, bumi dan universe, tentang black hole, bahwa black hole itu menjaga gravitasi. Wow, macet. Gak jadi dah. Gitu. Terus dikaitkan dengan, si pasung ini. Gitu. Udah teorinya lihat, terus karakter lainnya langsung, lo ngerti gitu loh. Manusia memang destruktif, apaan sih? Terus ada beberapa adegan yang, divide logic ya, jadi misalnya ada, oh ngeliat hantu nih, tapi mereka megang kamera, oh lu gak percaya sih, tadi apa yang gue liat, ya lu tinggal, review aja. jadi sebagai, orang-orang yang megang kamera, itu ada beberapa, Thalia ya, terutama ya, yang dia tuh, entah kenapa, Thalia tuh begadang sendirian, temannya tuh yang cowok-cowok tuh tidur dulu, kalau kita lihat jam, jam 10 gitu kan ya, itu udah, lelap dua-duanya yang cowok, Thalia tuh yang keluar sendiri, nah dia, kayak ngeliat tuh yang bayangan di lubang, di lubang pintu, di kolom tempat tidur, dia ngeliat, kayaknya ada orang, kalau ada orang udah berubah, membahayakan dirinya dia, dia kenapa gak mengingat teman-temannya, yang cuma, tinggal teriak aja, kan, ini malah dia sendiri investigasi, maksudnya ada beberapa logic yang, dilewatin gitu aja, nah terus, kan bisa dicek, yang tadi di kolom tempat tidur, apa yang dilihat ya, tinggal cek footage-nya, karena apa, kameranya ada di situ, gitu loh, gue gak tau ini spoiler atau enggak, yang kayak si Thalia, jadi ada satu puncak, ya puncak adegan ini, yang tiba-tiba tuh, si Nina lepas dari pasung, ya, terus Thalia yang ada di situ, terus temannya yang, megangin kamera, aja gitu kan, nah oke, terus temannya yang satu lagi, si Ahmad nih, ngejar si Nina, sampai akhirnya dia pingsan nih, karena satu hal pingsan lah, dibangunin, sama Thalia yang tadi lagi dipasung tuh, yang kita gak dikasih lihat di bukanya, terus biasa-biasa aja, gak ada ceritanya kayak, tadi gue tiba-tiba, kayak yang terpasung, gak dibahas lagi, bahwa dia tadi terpasung gitu loh, teriak-teriak, jadi yang kayak gitu-gitu, yang kalau menurut gue, mestinya gak gitu, gitu ya, oke, sama mungkin yang terakhir dari gue, kesimpulannya nih, endingnya, oh ya, ending yang mereka tampilkan, gak ada developmentnya, iya gak di build up ya, gak di build up, oke, nilai? gue, gue gak bisa nilai gitu tadi kan ya, jadi, karena gue banyak ketawanya tadi, gue sedikit terhibur lah ya, karena lagi moodnya, sehingga gue bisa ketawa-ketawa, gue kasih nilai, dua, kalau gue, gue kasih empat, karena tadi ya, produksinya rapi, kayak makeupnya sebetulnya rapi, tapi, tapi berasa, berasa fake-nya, berasa fake-nya, nah kalau menurut gue, segala kerapian tadi, di sisi produksi, dijatuhin sama scriptnya baik, gitu loh, gue melihat, pemainnya juga kasihan, karena harus deliver, kalimat-kalimat yang kaku gitu, oke, ini kesimpulan, dari kita berdua, yang lain, yang udah nonton, bebas, punya kesimpulan lain, silahkan tulis di komen, yang belum nonton, ya kalau emang penasaran, jabanin aja, siapa tahu, kesannya beda dari kita, ya kan, makasih, udah mampir, jangan lupa di share, di like, sampai ketemu di episode berikutnya, salam.